Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Seiful Zaman Ada sebuah kabar dari salah seorang Apa ya, ulama mungkin? Kalau saya tidak salah, waktu itu sempat ada yang ngaku-ngaku Sebagai seorang pendeta Joseph Paul Zang menghina agama Islam Nah sekarang ada yang mengaku-ngaku sebagai seorang apa Dari setelannya mungkin dia ulama gitu ngakunya Ustadz, tapi Ya Allah, Ya Rabbi Nah sekarang kita lihat nih namanya Muhammad Kece Gak tau saya bener atau salah ya Bacanya tapi yaudahlah, kareptuim lah Muhammad Kece ini gak kece-kece amat gitu Jadi dari kata-katanya aduh sama sekali tidak mengesankan Kalau dia orang yang kece Kalau kece-le iya Kece-le dari ngomongnya kece-le Tapi kalau dari Sekarang gini ya Kan mungkin beberapa dari sahabat ada yang sudah melihat kabarnya Ada yang belum Kita replay dulu aja ya Jadi Muhammad Kece ini mengatakan sesuatu yang melecehkan agama Islam Dan dua kalimat yang paling disorot adalah kalimat yang mengatakan Kalau kitab kuning ini membuat orang-orang tersesat Menjadi radikal dan sebagainya Dan yang kedua Katanya Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang dikelilingi oleh jin Dan dia diilhami oleh jin dan sebagainya Ya kira-kira begitu lah Saya ingin menegaskan satu hal ke Muhammad Kece ini Yang pertama Anda tidak pantas menggunakan nama Muhammad Sedangkan Anda sendiri menghina Nabi kami semua Gantilah namanya Itu aja dulu Dengan Anda menghina Nabi kami Tapi menggunakan nama Nabi kami Itu aduh ya Allah Pelecehan lo bal Saya greget banget tau Lihat berita ini ya Allah Dan yang kedua nih ya Kalau soal kitab kuning membuat seseorang jadi radikal Saya mau tanya Kitab kuning ini dari mana asalnya Kitab kuning ini bikinan para ulama terdahulu Saat mereka mempelajari Al-Quran dan Hadis Itu berasal dari pemahaman mereka soal Al-Quran dan Hadis Pembelajaran, pembedahan Mereka bedah, mereka pelajari dan sebagainya Selama bertahun tau Anda begitu muncul menghina kitab tersebut Kitab-kitab kuning karya ulama-ulama terdahulu Yang jarak hidupnya belum jauh dari Nabi Muhammad Mereka siang malam mempelajari Al-Quran dan Hadis Dan kitab kuning ini rangkumannya Kita udah tau nih intisarinya apa Dari Al-Quran-nya, dari Hadis-nya dan sebagainya Anda pernah bikin apa? Begitu muncul langsung menghina kitab kuning Anda bisanya melecehkan dan bikin kontroversi Kalau gitu caranya Wahai manusia kece Saat Anda mengatakan Nabi Muhammad dikelingu oleh jin Oke itu betul Dalam surat Al-Jin dikatakan Kalau saat Nabi Muhammad membacakan Al-Quran Itu jin-jin berdatangan Dan mereka mengelilingi Nabi Muhammad berbonong-bonong masuk Islam Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad Al-Quran-an ajabah Al-Quran ini begitu menatjubkan Bukan bersengkongkong Bukan mempengaruhi Nabi Muhammad Otaknya dimana? Saya belum pernah seemosi ini Joseph Paul Zhang waktu itu mewakili non-Islam Walaupun gak bener juga Enggak mewakili juga Anda Pakaian Anda Baju Anda Mencerminkan sosok Islam Citra Islam Tapi ya Allah Ingat Jin itu Pak Jin itu Bapak Kece Ya Jin itu yang kafir Hanya 0,0000 Sisanya Muslim semua Saya tau dari mana Saya pernah dengar Atau mungkin sahabat sekalian juga pernah dengar lah Salah satunya yang mengatakan hal tersebut Siapa lagi? Canun Orang yang bisa dipercaya Ulama konang Ilmunya tinggi Beliau mengatakan seperti itu Dari mana? Ya dari kitab-kitab yang dia baca Dari Al-Quran dan Hadis Dia bedah Dan dia dapatkan kesimpulan seperti itu Ya Anda menyimpulkan dari mana? Dalam kabar yang beredar Saya tidak menemukan Anda sekolah di mana? Anda agamanya apa? Anda asalnya dari mana? Anda jajan cakwe di mana? Saya gak tau Tiba-tiba muncul zoom meetingnya Di channel Muhammad Kece Lalu ada di channel Murtadin Apa gitu lah Begitu muncul langsung bikin gerah Udah lampu panas Suaca panas Ini berita bikin hati panas Lapar juga gara-gara PPKM Udah lah Sekarang tolong Bapak polisi yang budiman Tolong Siapapun Yang Berusaha untuk menampilkan dirinya dalam sosok yang Islami Tapi kata-katanya melecehkan seperti itu Tolong lah Hantam aja udah Penjaraim Sekarang sosok ini Yang kita gak tau ada di mana ini Udah ngecehin agama Islam Dan dia apa posisinya? Dia gak ada posisi apa-apa Gak ada kepentingan apa-apa Kalau di penjara juga gak ada yang rugi Udah lah Penjara aja lah Tangkap secepatnya Kalau bisa sama Joseph Paul Zhang Saya gak tau nih Joseph Paul Zhang Gimana kabarnya nih Ya kedua orang ini Peleceh-peleceh agama Tolong deh Yang ngomongnya suka gak dijaga Dan sebagainya Soalnya ya Kalau kita lihat Lebih lengkapnya lagi Aduh Para sahabat Sekalian bisa lihat deh Betapa menghinanya dia Dua kalimat yang sesebutkan tadi Ini salah satunya Sisanya Ya Allah Ya kita lihat lah Gimana nanti polisi Akan mengusut hal ini Mudah-mudahan cepat tertangkap orangnya Dan mudah-mudahan Para sahabat yang melihat wajah Orang ini segeralah Dibawa aja langsung ke kantor polisi Pusing pak Pusing Orang ini Udah berani ngehina agama Islam Tanpa takut dipidanakan Saya waktu itu Joseph Paul Zhang Ngomong Yang menistakan agama Saya sudah bilang Tim channel saya full zaman Semua sudah sepakat Mungkin para sahabat juga Sudah sepakat Seandainya Joseph Paul Zhang Dibiarkan Maka akan muncul lagi nih Penista-penista agama Islam Dan terbukti Yang Aino nonton nih Aino nabandungan nih Ya Allah Wah Ya emang lah Akhir-akhir ini agama Islam Serasa diobok-obok Kalau di hadis Memang benar gitu Akan-akan Seperti sebuah hidangan Yang dikerubunin Dari sebuah arah Diserang dari mana-mana Dan orang-orang Islam Seperti yang tidak berdaya Saat ini terjadi Bagaikan bui-buih di lautan Termasuk saya sendiri Ya kita doaikan saja lah ya Semoga Manusia kece yang satu ini Segera tertangkap Dan semoga Tidak ada lagi Pelecehan-pelecehan agama Terutama agama Islam Yang saya banget concern Karena ini agama saya Terjadi di Indonesia Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo sahabat Suarakan kemarahanmu Di kolom komentar Terima kasih